Kamera jadi salah satu unsur penting pada sebuah smartphone, apalagi di era modern saat ini. HP dengan kamera canggih pasti jadi dambaan sebagian orang, terkhusus penggila fotografi. DxOMark sebagai situs penilai kinerja kamera smartphone, selalu merilis update smartphone kamera terbaik tiap bulannya. Penasaran gak sih, HP apa aja yang punya kamera berkelas saat ini? Nih, Nayonet udah rangkum, berikut 5 HP kamera terbaik di dunia versi DxOMark yang mungkin salah satunya bisa kalian jadikan referensi. Tonton video ini sampai selesai, setelah yang lewat ini. Di urutan kelima ada iPhone 12 Pro Max. Ponsel besutan Apple dikenal punya spesifikasi jempolan yang terkadang lebih unggul ketimbang Android. Salah satunya di sektor kameranya. Ponsel ini mengusung quad camera yang kalau dari segi desain masih mirip dengan pendahulunya yaitu iPhone 11 series. Konfigurasinya yaitu 12MP lensa utama, TOF 3D Depth Sensor, dan 2 buah lensa 12MP sebagai wide dan makro. Untuk hasil foto dan videonya, coba deh dinilai sendiri. Untuk dapur pacu, dia dibekali chipset terkencang Apple saat ini, yaitu Apple A14 Bionic. HP dengan layar Super Retina OLED 6,7 inci ini meraih skor 130 poin di DxOMark dalam pengujiannya, dan menjadikannya ada di peringkat 5 di situs itu. Terima kasih telah menonton! Di nomor 4 ada Huawei P40 Pro. HP asal China ini punya 4 kamera beroptik Leica khas Huawei di bagian belakangnya, dengan lensa utama 50MP, telephoto 12MP, ultrawide 40MP, dan TOF 3D sebagai Depth Sensor. Nah, untuk hasil pengujian DxOMark, HP dengan refresh rate layar 90Hz ini meraih skor 132 poin. Nilai tersebut secara otomatis menjadikan P40 Pro masuk posisi keempat di deretan DxOMark. Untuk kualitas foto dan videonya, kurang lebih kayak gini nih. Terima kasih telah menonton! Lanjut, ada Xiaomi Mi 10 Ultra. HP ini dibekali SoC super ngebut dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 865, yang diduetkan dengan RAM lega 12x256GB. Perbekalan kayak gitu bisa manjain pengguna buat gaming dan multitasking dengan sangat lancar. Menyorot kameranya, HP dengan fast charging 120W ini telah mengusung quad camera dengan resolusi utama 48MP bersensor quad buyer yang berfungsi buat menghasilkan foto dengan objek terlihat lebih real, akurat, dan tajam. Dalam pengujian DxOMark, ponsel dengan OS Android 10 ini mendapat skor 133 poin. Kalau tertarik, kalian bisa membelinya lewat link yang ada di deskripsi bawah. Terima kasih telah menonton! Setelah diluncurkan secara global pada Oktober lalu, Huawei Mate 40 Pro tampil dengan desain futuristik yang dilengkapi Ultra Vision. Meskipun nggak dilengkapi Google Mobile Service, tapi ponsel ini mengedepankan lini fotografi sebagai nilai jual utamanya. Pasalnya, HP dengan SoC Kirin 9000 5G ini dibekali triple camera dengan lensa utama 50MP. Untuk kualitasnya, dia mampu merekam video dengan kualitas 4K hingga 8K dengan resolusi 60fps. Di DxOMark, Huawei Mate 40 Pro menempati posisi kedua dalam daftar HP kamera terbaik versi DxOMark dengan perolehan skor 136 poin. Terima kasih telah menonton! Di list pertama ada Huawei Mate 40 Pro pake Plus. Ngomongin layar, HP dengan prosesor Kirin 9000 5G ini coba menawarkan experience yang asik buat gaming ataupun entertaining. Pasalnya, dia menggunakan panel OLED berukuran 6,76 inci yang juga disupport refresh rate 90Hz. Ngebahas fotografi, HP dengan konektivitas 5G ini menawarkan penta kamera. Jadi bukan 4 lagi, tapi 5 lensa. Masing-masingnya yaitu 5MP wide, 12MP telephoto, 8MP optical zoom, 20MP ultrawide, dan TUF 3D sebagai depth sensor. Di situs DxOMark, ponsel ini meraih skor tertinggi yaitu 139 poin. Dan praktis menjadikannya sebagai HP dengan kamera terbaik di dunia saat ini. Tapi versi DxOMark. Nah, itu dia. Dari 5 HP tadi, kira-kira kalian tertarik sama yang mana? Kalau udah tentuin pilihannya, langsung kepoin aja link pembelian yang udah saya siapin di kolom deskripsi bawah. Sekian aja review singkat dari saya. Saya Rio, signing out. Sub indo by broth3rmax